Intro Hai Assalamualaikum Assalamualaikum kembali lagi di channel aku di channel rumah kami apa kabar kalian semua semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya amin Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi di video ini ke kalian jadi ini tuh sebenarnya videonya itu lanjutan dari yang pas aku lagi beres-beres pas habis pulang kampung tapi aku tuh pisah aja karena kalau misalkan disatuin itu kepanjangan banget jadi yaudah ini tuh disini suami aku lagi unboxing karpet untuk di bawah meja belajar karena kan di sana itu dingin kalau misalkan gak pake karpet jadi kita tuh beli karpetnya dan ini kita belinya di Shopee dengan harga 200 ribu ini tuh bagus banget karpetnya empuk dan bulunya itu halus banget dan yang penting warnanya itu aku suka banget warnanya beige atau beige ya kalau misalkan dibacanya pokoknya yang tulisannya beige itu dan ini disini suami aku juga beli pajangan yang Barcelona karena dia suka banget sama Barcelona nah ini dia penampakannya kalau misalkan meja belajarnya itu udah dipakein karpet di bawahnya untuk kalian yang mau link karpetnya nanti aku sematin di kolom deskripsi ya dan ini tuh videonya aku sambung pas aku lagi masak aja ini tuh hari ini aku mau masak requestan suami aku tumis jamur katanya dia pengen tumis jamur gitu jadi yaudah hari ini aku mau bikinin aja karena takutnya kalau jamur kelamaan di kulkas itu jadi bau-bau bau jamur sih pokoknya yang kayak gitu lah jadi yaudah aku tuh langsung aja untuk tumis jamurnya biar enggak kelamaan di kulkas aku tuh waktu itu pernah nonton di vlognya siapa aku lupa lagi kalau misalkan masak jamur kayak gini itu katanya direbus dulu jadi buat ngilangin bau jamurnya tapi kalau misalkan enggak direbus juga enggak apa-apa jadi hari ini tuh aku lagi nyobain untuk direbus dulu biasanya sih aku kalau misalkan tumis jamur enggak pernah ditumis dulu eh maksudnya direbus dulu tapi kali ini aku mau cobain direbus dulu jadi nanti aku biar tau gitu ya rasanya perbedaannya itu dimana lebih enak direbus dulu atau enggak direbus dulu udah selesai tadi tuh aku rebusnya karena enggak terlalu lama dan lanjut aja ini tuh aku mau angetin tahu susu gitu jadi semalam tuh aku beli tahu susu cihuni dan ini ada sisanya sayang banget kalau misalkan enggak dimakan lagi jadi aku mau angetin aja aku goreng lagi biar enak lagi gitu ini tuh padahal semalam belinya sedikit aja tapi masih ada sisanya ini masih ada sisa 8 tahu lagi jadi aku angetin aja dan setelah ini aku juga mau angetin tempe mendoan semalam juga aku tuh beli tempe mendoan belinya juga cuma sedikit sih tapi mungkin karena semalam udah kenyang jadi enggak abis hari ini mau aku angetin aja biar kemakan dan enggak kebuang karena kan mubazir ya kalau misalkan kebuang nah ini alhamdulillah udah matang semua gorengan aku yang aku angetin lanjut aja aku tuh mau tumis jamurnya ini disini aku pakai bumbunya yang biasa aja pakai bawang merah terus aku pakaiin minyak bawang putih aku dan aku pakai irisan cabai udah segitu aja bumbunya enggak banyak-banyak aku tuh kalau misalkan masak jamur pasti enggak jauh-jauh di kayak gini maksudnya cuma ditumis aja enggak pernah dimasak kayak yang lainnya kalau kalian masak jamur kayak gini di apa ini boleh ya sharing di kolom komentar biar aku tuh tahu biar enggak monoton gitu ya masakan jamur aku enggak gini-gini aja sebenarnya aku pengen banget sih dibikin crispy tapi aku belum tahu gimana caranya jadi nanti mungkin next time aku coba-coba nah ini dia disini udah aku masukin cabai dan jamurnya terus perbumbuannya aku pakai kaldu ayam pakai kaldu jamur sama gula pasir udah segitu aja aku enggak pakein merica bubuk karena ini disini udah ada anget-angetnya dari si irisan cabai ya tumis jamurnya juga enggak terlalu lama karena kan udah mateng jamurnya jadi sebentar aja dan ini di akhir aku tambahin bawang daun biar warnanya semakin cantik biar ada ijo-ijo nya gitu nah ini alhamdulillah udah mateng tumis jamur aku ini alhamdulillah enak banget dan kata suami aku juga ini tuh enak dan dia ketagihan katanya nanti kapan-kapan bikin lagi jadi karena tadi gorengannya belum aku pindahin ke piring nunggu minyaknya itu turun dulu jadi sekarang ini mau aku pindahin aja ke piringnya tempe sama tahu aku satuin aja karena aku pakenya piring yang panjang ini setelah ini tuh aku mau bikin sambal jadi kan kemarin itu aku pulang kampung terus ada acara gitu di sodara haulnya orang tuanya gitu terus kan ada acara makan bareng gitu ada yang bikin sambal itu tuh enak banget sambalnya pedes banget seger banget pokoknya terus aku tuh nanyain caranya kayak gimana karena aku tuh pengen niru dan suami aku juga bilang nanti di depok bikin ya kayak gini gitu dan ini tuh namanya sambal beledag aneh banget ya namanya tapi emang kalau di Sunda nama sambal itu kayak gitu terus ini tuh semuanya serba mentah ada cabai rawit yang hijau terus tomat ada terasi yang dibakar sama gula merah udah segitu aja bumbunya terus yang garam sama mecin itu udah biasa ya nah udah segitu aja bumbunya dan ini alhamdulillah udah jadi udah jadi semua ini udah jadi sambalnya ini tuh enak banget seger banget dan pedes banget pastinya boleh ya kalian coba resep sambal beledag ini alhamdulillah ini udah jadi semua menu aku hari ini ada sambal beledag ada tumis jamur ada gorengan tahu sama mendoan udah segitu aja menu aku hari ini dan nanti tuh aku tinggal goreng ayam aja yang udah aku ungkep aku tuh goreng ayam selalu dadakan ya nah jadi setelah selesai semuanya setelah masak pasti ada cucian piring dan aku sekarang itu mau cuci piring aja biar sekalian gitu rapihnya kan enak ya kalau misalkan udah masak terus di dapurnya udah rapih nanti kalau misalkan pas mau makan juga enak gitu makannya gimana nih kalian udah pada masak belum hari ini kalian masak apa atau kalian beli di luar ada yang lagi males masak gak apa-apa sih sekali-kali males masak dan beli di luar aja karena aku juga kadang kayak gitu ada di setiap minggunya itu aku kadang libur masak kayak di hari weekend itu aku pasti gak pasti sih maksudnya karena suami itu selalu ngajakin keluar jadi dia kayak tiap weekend itu pengen ngajakin aku biar aku tuh gak di rumah terus katanya jadi aku kalau weekend kadang-kadang sih dan lebih seringnya itu libur masak kalau kalian gimana boleh ya sharing-sharing di kolom komentar nah alhamdulillah ini aku nyuci piringnya juga udah hampir selesai jadi tinggal lap-lap aja dapurnya karena kan tadi abis nyambel pasti nyipratnya juga kemana-mana kalian juga sama kan kalau misalkan nyambel itu cabenya si air cabenya itu nyipratnya kemana-mana nah jadi aku mau langsung aja untuk bersihin untuk lap-elapin kalian kalian jangan jangan salpok sama makanan aku yang kalau aku tuh naruh makanan menu hari ini gitu ya disimpennya disitu di meja dapur karena aku tuh belum ada meja makan dan aku kalau misalkan ada meja makan pun gak tahu mau ditaruhnya dimana karena kan emang space-nya itu udah gak ada karena cuma 3 petak doang rusun aku ini Jadi yaudah gak apa-apa aku tuh Kalau misalkan nyimpen makanan disini Yang penting gak ada hewan-hewan kayak kecoa Terus kayak semut kayak gitu Makanya kalau misalkan aku tuh nyimpennya itu Ditutupin pakai tudung saji Sebenernya aku tuh pengen banget ya Beli tudung saji yang tingkat-tingkatan itu Tapi belum kebeli Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada rezeki Aku beli tudung saji yang tingkat-tingkat itu Biar gak terlalu makan tempat ya Alhamdulillah udah selesai juga kegiatan aku di dapur Udah masak, udah nyuci piring, dan udah masak nasi Dan aku cukupkan dulu sampai disini video aku kali ini ya Sampai bertemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum, bye